Dengan resmi saya nyatakan dibuka. Bahri Bahtiar kembali pimpin pengurus Provinsi Muatai Indonesia seluruh setenggara masa bakti 2020-2024 setelah terpilih secara aklamasi pada musawara Provinsi Muatai. Setelah kembali dipercaya memimpin cabang olahraga Muatai selain menyusun sejumlah program kerja untuk persiapan menuju PON 2020 Papua juga meminta kepada pengurus untuk fokus pada pekerja maksimal untuk keberhasilan tim Muatai seluruh setenggara di PON nantinya. Selain PON, agenda penting yang akan dihadapi pengurus Provinsi Muatai yakni pelaksanaan pekan olahraga Provinsi ke-13 yang harus dipersiapkan dengan membentuk pengurus cabang di seluruh kabupaten dan kota Sulawesi Tenggara. Ini satu musawara ini sebagai rasa tanggung jawab kami selaku giat olahraga di Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan musuk-musuk sejumlah amanah ADAP, KONI dan cabang olahraga Muatai itu sendiri. Karena memang masa pengatian kepengurusan kami berakhir di Desember 2020 ini. Kami menghadapi PON 2021 Papua, cabang olahraga Muatai meloloskan satu atlet dan atlet tersebut kami titipkan dan bina untuk menuju PON 2020. Kami titipkan di Pelatnas, SEA Games PB Muatai untuk menuju SEA Games 21 di Vietnam. Jadi anak kami yang meloloskan, kami titipkan bersama atlet-atlet yang mempersiapkan diri menuju SEA Games Vietnam. Wakil Ketua KONI Sulawesi Tenggara ASAR mengatakan, musawara Provinsi Muatai harus juga diikuti oleh cabang olahraga lain. Yang masa pengurusannya kini sudah kadar luarsa, sehingga dengan adanya pengurus, para atlet cabang olahraga dapat lebih terukur dalam mencapai prestasi. KONI berharap juga kepada cabang olahraga lain yang sudah berakhir masa vaktinya untuk ditindaklanjuti dengan pelaksanaan musawara seperti dicontohkan pada Muatai ini. Sehingga roda organisasi itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Sesudah pelaksanaan musawara ini tentu kita harapkan juga keberlanjutan pembinaan yang secara terus menerus menyemangati. Para pelatih, wasit, juri, atlet terutama untuk makin semangat meningkatkan prestasinya. Pada PON Papua mendatang, cabang olahraga Muatai meloloskan satu atlet. Saat ini masih menjalani pemusatan latihan di Platnas bersama sejumlah atlet Platnas Indonesia. Tim Liputan melaporkan dari Kendari.